Saya banyak silaturahmi kepada Karuhun ya, mengingat Karuhun itu wasilah lah ya. Beliau maka kan pejuang-pejuang kita, yang mana beliau dulu mewariskan kepada anak cucunya sampai sekarang itu untuk membesarkan budaya khususnya bidang pencaksilah. Ya akhirnya saya mendirikan TTKKB itu kurang lebih setelah keluar dari TTKKB sekitar 4 atau 5 bulan. Saya langsung membuat sebagai pendiri juga, didukunglah oleh para tokoh-tokoh kesepuhan, kalau saya mau memakai, si mandi dari Kolot Karuhun Banten Indonesia. Ya, insya Allah saya pribadi akan tetap selalu menjaga dan melestarikan budaya khususnya di pencaksilah. Khususnya di pencaksilah untuk wilayah Banten dan sekitarnya, insya Allah tetap saya akan dibudaya. Walaupun ada yang menarik politik, ada yang menarik apa, ada yang menarik apa, sehingga tidak, silahkan saja. Saya akan tetap dibudaya. Saya Haji Tobago Sarif Hidayat, selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, si mandi dari Kolot Karuhun Banten Indonesia, TTKKBI, menghimbau dan menyarankan agar tetap semangat bersinergi atau mendukung program-program pemerintah untuk kemajuan negara, keamanan negara, kesatuan negara, NKRI, negara, kesatuan Republik Indonesia. Ini yang tercinta ini. Wow. Jadi, walaupun besar TTKKBI harus selalu mendukung. Iya. Mendukung penuh, harga mati. Harga mati. Harga mati. NKRI. Oh, uang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sahabat-sahabat Lukas TV dimanapun Anda berada. Salam sejahtera. Malam hari ini luar biasa. Spesial kami datang ke Kota Serang, pusat kota pemerintahan Provinsi Banten. Dalam podcast Meledak, Mengenal Lebih Dekat. Dimana narasumber kita ini salah satu ketua umum budaya, organisasi budaya silat tentunya. Siapa beliau? Kita perkenalkan langsung. TB Arief Hidayat. Selamat malam, Pak Haji. Selamat malam, Mbak. Kami ini mengganggu nih, Pak Haji. Dari kediaman. Santai-santai. Terima kasih kami telah diterima dengan baik, Pak Haji. Jadi kita bicara santai nih. Santai ya. Pak Haji perihal tentang budaya silat yang ada di Banten. Silahkan memperkenalkan sahabat Lukas TV. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Tubagus Arief Hidayat, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat, Cimandi Tarikolot Karhun Banten Indonesia, titik KKBI yang mana pada malam ini, Alhamdulillah kedatangan abang kita ini dari Lugas TV. Meledak, mengenal lebih dekat. Mudah-mudahan silaturahmi kita terus memanjang ya, Bang. Ya, siap. Gitu, mudah-mudahan semua diberikan kesehatan, panjang umur, ditambahkan rezekinya, selamat dunia akhirat. Baik, terima kasih. Mungkin, sahabat Lugas TV khususnya wilayah Banten nih, ya, kita mendengar bahwa ini baru kurang lebih satu tahun lebih lah, organisasi ini. Yang dikenal masyarakat luas itu adalah TTKDH, ya. Oke, sebab itu pertanyaan kita yang pertama, apa bedanya TTKBI dengan TTKDH? Silahkan. Pertanyaan ke masa lalu, jadi. Oh, masa lalu. Ke masa lalu tentang organisasi yang pertama saya punya dulu ya. Oh, iya, iya, iya. Oke, oke, oke. Mengapa bisa jadi TTKBI? Mungkin ceritanya agak panjang. Siap. Agak panjang, memang. Mungkin secara singkat, tapi padat. Singkatnya, memang saya bergurut di TTKDH itu kurang lebih dari umur 7 tahun. Oh, berguru dari umur? Bergurunya sekebetulan. Dari usia 7 tahun? 7 tahun, dan memang kebetulan di keluarga sudah ada tradisi turun-temurun dari keluarga. Siap. Semua baik orang tua, pamang, saudara semua, dan masyarakat sini pun rata-rata semua mendalami silat TTKDH? Enggak, bukan. Oke. Oh, TTKDH organisasi ya? Organisasi. Yang pasti alirannya aliran Cimandi. Silat Cimandi? Silat Cimandi. Dinaungi, diwadahi oleh wadah TTKKDH, diwadah organisasi. Oke. Sebetulnya, TTKDH ataupun TTKBI sama. Sama. Sama-sama wadah. Oke. Sama-sama wadah loh. Sama-sama organisasi. Dan alirannya sama Cimandi. Aliran sama Cimandi, tapi beda wadah. Sama-sama organisasi beda wadah, beda nama, beda judul. Bila judul. Kalau TTKKDH itu, wadahnya, singkatannya Cimandi, Tarikolot, Kebenjuruk Hilir. Kalau TTKBI, Cimandi, Tarikolot, Karuhun Banten, Indonesia yang mana, pada waktu itu, saya pernah bergelut beberapa tahun di TTKKDH. Nah, sedikitnya mungkin saya pernah sosialisasi lah, sampai sebesar juga. Itu zaman saya ya. Mungkin kalau zaman-zaman yang dulu, orang-orang tua kita juga sudah pernah meninggal. Mungkin saya regenerasi penerus di TTKDH. Alhamdulillah, sudah berkembang besar pada waktu itu. Dan pada akhirnya, singkat cerita, akhirnya karena memang sudah besar. Dan mungkin saya juga sudah banyak pengalaman di bidang organisasi khususnya, di bidang pecaksilat budaya ya. Budayanya pecaksilat. Akhirnya, saya mengundurkan diri pada waktu itu, saya pas naik di Ketua Pembina TTKDH Provinsi Banten. Dari Ketua saya tuh, setelah dari Ketua, dinaikkan ke Pembina, akhirnya saya berhenti mengundurkan diri. Setelah itu, saya mendirikan TTKBI setelah keluar dari TTKDH, itu jeda waktu, 4-5 bulan. Jeda waktu. Artinya, saya berhenti itu, sudah matang, sudah matang. Akhirnya, saya banyak silaturahmi ke para Karuhun ya. Mengingat Karuhun itu, wasilah lah ya. Beliau bukan pejuang-pejuang kita. Yang mana, beliau dulu mewariskan kepada anak cucunya, sampai sekarang itu, untuk membesarkan budaya khususnya di bidang pecaksilat. Ya, akhirnya saya mendirikan TTKB itu, kurang lebih setelah keluar dari TTKDH, sekitar 4 atau 5 bulan. Saya langsung membuat sebagai pendiri juga, didukunglah oleh para tokoh-tokoh kesepuhan. Kalau saya mau memakai, si mandi dari kolot Karuhun, Banten, Indonesia. Oke. Oke, Kang Adi, artinya supaya masyarakat luas khususnya Banten mengetahui bahwa TTKBI sama TTKDH ini sama-sama wadah. Ya, lalu sejauh ini bagaimana komunikasi Kang Haji pribadi ke TTKDH sejauh ini? Sejauh ini saya dan TTKDH biasa, silaturahmi seperti biasa. Silaturahmi seperti biasa. Walaupun kita beda wadah, tapi silaturahmi tetap tidak pusing. Dan alirannya pun sama, Karuhunnya sama, silatnya sama. Artinya, silaturahmi berjalan dengan baik. Lalu, secara legalitas nih, apakah TTKBI ini sudah memiliki legalitas mungkin dari pusat atau seperti apa? Alhamdulillah, TTKKBI dibentuk di bulan Mei, apa kalau nggak salah ya? Mei, Juni, Juli, Agustus. Nah, Agustus itu kalau tidak salah, keluarlah legalitas Kemen Hukamnya. Wow. Itu, pas di tanggal 30 Agustus. 30 Agustus 2023? 2023. Artinya, mau menjidaki satu tahun? Menjidaki satu tahun. Wah, luar biasa. Maka, pas ini di bulan Agustus, pas kebetulan Agustus ini akhir, tanggal 30, pas keluarga Kemen Hukam, maka jatuhlah nanti hari Milad-nya. Wah, itu. Dan insyaAllah nanti Milad akan diadakan bulan September-nya. Nah, karena kenapa dia pakai tanggal 30 Agustus, akhir bulan. Iya. Kebetulan dekat dengan Milad-Haul Cimandi. Oh, ee. Karena aliran kita itu aliran Cimandi. Itu, maka pas sebetulnya bulan-bulan, maka supaya jangan dobel-dobel. Siap. Ya, Milad, ya Haul, ya gabung. Jadi gabung sekaligus cuma beda beberapa hari sih kan gitu. Oke, tentunya ulang tahun yang pertama. Ulang tahun yang pertama, insyaAllah tanggal 27 September. Oke, luar biasa. Kemudian, Kang Haji, boleh nih dari kesempatan podcast ini menceritakan pengalaman masa kecil sosok Haji TB Arief Hidayat. Kang Haji. Alhamdulillah kita berbicara mungkin dari benang merah barengkali ya. Iya. Karena mungkin benang merahnya mungkin sosok saya pribadi ini di bidang pencaksilat itu mungkin sudah ada benang merahnya dari orang tua-orang tua kita dulu, dari bapak atau kakek. Makanya, umur tujuh tahun itu saya sudah senang banget sama pencaksilat. Senang banget itu. Luar biasa. Luar biasa senang banget. Tujuh tahun itu saya sudah mentas. Sudah mentas silat. Saya terus latihan silat. Ayuh, tapi sempat berhenti lah ya. Biasa sempat berhenti. Sempat berhentinya ya karena memang sekolah. SMP juga tadi masih latihan. Ayuh, cuma nggak rutin. Terus sampai berhentinya sekolah. Ayuh, masih berjalan. Latihan. Jadi memang kayaknya kalau memang karena masih bersih, umur tujuh tahun itu ya, kayaknya ilmu silat itu melekat, nggak hilang-hilang gitu. Dan memang benar-benar cinta gitu sama pencaksilat. Jadi nggak hilang saya. Sampai sekarang. Dan Alhamdulillah, tahun demi tahun, masa demi masa, saya bergaul itu sudah kemana-kemana. Nah, udah, udah lah. Sampai sempat juga saya pesantren juga. Kalau nggak salah, di amtir lima tahun saya belajar ngaji juga. Sambil belajar jilat ayuh terus jalan. Oke, oke. Terus jalan. Dan sampai pertama kali saya menjabat di organisasi budaya itu adalah di TTKDH dulu. TTKDH. Pertama saya menjabat ketua keumfaten di TTKDH. Pada waktu itu, Jadi dari bawah ya? Iya. Bang ngaji dari bawah. Dari mulai ranting. Iya. Terus melatih kemana-mana, main tas kemana-mana, kan. Lampung, mana. Udah lah. Di banyak warna airnya. Saya diangkat lah. Menjadi ketua kabupaten. Waktu itu belum ada kota. Iya. Oke. Belum ada kota. Masih kabupaten Serang ya? Masih kabupaten Serang. Saya membawai 29 kecamatan pada waktu itu. Eh, enggak dong. 29 ditambah 6 ya. Berapa itu? 35. 35 saya semua. Alhamdulillah, jalan. Setelah dapat dua periode, Barulah terbentuk kota Serang. Artinya agak ringan saya tuh. Iya. Enam kecamatan diambil oleh kota Serang. Pemekaran lah. Pemekaran. Akhirnya terbentuklah ketua kota Serang. Saya lepaskan enam kecamatan. Nanti kan? Enam kecamatan. Beliulah yang membina ketua kota. Tanggung jawabnya saya lepas. Jadi jisat 29. Oke. Kang Haji, Artinya, Baru berjalan satu tahun. Ini sahabat Lugas TV, Ataupun masyarakat Banten umumnya, Boleh mengetahui, Sejauh ini, DPW ya, Penyebutannya di bawah DPP itu, DPW 1, DPW 2 gitu. Betul. Sejauh, Dalam kurun waktu satu tahun, Sudah ada berapa? Dan mungkin di luar dari Banten Sudahkah bergabung? Silahkan. Dari kesempatan ini. Kalau berbicara itu mungkin Sedikit kaget juga ya. Karena budaya itu Sangat sulit. Karena ribuan, Jutaan karakter yang berbeda. Macem-macem. Makanya saya Garis bawahi. Yang orang yang bisa mimpin Budaya itu Saya angkat. Jempol. Jempol 2. Karena mengatasi watak yang berbeda, Karakter yang berbeda itu Sangat sulit. Sangat sulit. Benar-benar. Beda dengan partai. Organisasi masyarakat. Ormas-masyarakat yang lainnya. Atau LSU itu sudah ada SOP-nya. Di kita juga ada Anggaran Dasar. Ada RT-nya ya. SOP-nya juga ada semua. Cuma, Di budaya itu Tidak terlalu Paten banget gitu ya. Karena memang Macam-macam. Ada yang bisa baca tuh, Yang gak bisa baca tulis. Ada yang taunya Kumpul, Ngopi, Ada yang taunya Berantem aja. Macam-macam. Ada yang taunya Silat aja gitu. Ada yang taunya silat rahmi ngobrol. Kadang-kadang baca. Gak bisa. Cuma Agak kurang juga Kadang-kadang SDM. Karena budaya ini kan Campur. Yang dorik unung. Yang dorik apa gitu. Macam-macam karakter. Kalau kita gak bisa Ngimbangin, Pecah kepala saya. Pecah kepala saya. Jadi, Budaya itu Pokoknya Harus bisa Mengimbangi Bawahan. Kalau tidak bisa Mengimbangi Bawahan Hancur udah. Dan itu yang dilakukan Pengadir. Iya. Insya Allah Saya pribadi Akan tetap Selalu menjaga Dan melestarikan Budaya khususnya Di Penjaksilat. Khususnya Di Penjaksilat Untuk wilayah Banten Dan sekitarnya Insya Allah Tetap saya akan Dibudaya. Walaupun Ada yang menarik Politik Ada yang menarik Apa Ada yang menarik Apa Sunyau Enggah Silahkan aja Oke Saya akan tetap Dibudaya Artinya DPP Ketua Umum Untuk Provinsinya Sudah ada Sudah ada 8 Kaupaten DPW 2 nya Sudah ada Diluar daripada Banten Sudah ada yang bergabung Sudah ada Oh luar biasa Belum satu tahun Di Bali Belum satu tahun ini Alhamdulillah Pertama Dihadakan deklarasi dulu Dideklarasikan dulu Di DPP DPP selesai Dapat 3-4 bulan Provinsi Banten Provinsi Banten Dilantik Terus Beda 5 bulan lagi Beda 3 bulan DKI Dan insya Allah Bulan depan 2 bulan lagi Lampung Oh Ke Jumatnya Iya Masih banyak Yang masih Daftar tunggu Oh iya Palembang Ya Palembang Bali Jawa Barat Jawa Tengah Masih banyak Oke artinya Respon masyarakat Indonesia Khususnya Banten Inilah Begitu entusias Alhamdulillah Pertanyaan kita Bagaimana Pembinaannya Dari DPP Terhadap Daerah-daerah ini DPP DPP Bentuk pembinaan seperti apa Mungkin pembinaan sih Umum ya Artinya memang Umum juga agak beda sedikit Kalau karena budaya Pertama yang saya bilang tadi Harus bisa mengimbangi itu Di pencak silat itu Di budaya itu Pertama kita rajin silaturahmi Silaturahmi di padepokon-padepokon Ya itu Sejauh ini sudah berapa padepokon yang bergabung di TTKB Sudah tidak terhitung Sudah ratusan Sudah ratusan Banyak banget Oke Kebetulan pembina kita juga Penggagas dan pendiri juga Pertama ini kan Nah saya Bicara koronologis ya Tentang TTKBI Pada waktu itu Sedikit pembina saya Saya bercerita tentang pembina saya Pembina saya adalah Pada waktu itu Bapak Kapolda Beliau masih menjabat Di Kapolda Banten Yaitu yang sekarang Sudah jadi Kapolri Oh Pak Sigit Pak Sigit Itu ketua dewan pembina Saya Terus Yang kedua juga Artinya ketua pembina Di TTKB Iya Oh di budaya Di TTKBI Oh Ketua pembina TTKBI Nanti juga saya kirim Videonya Pak Kapolda Mengucapkan Di TTKBI Pada waktu deklarasi Karena beliau sibuk Tidak bisa datang Akhirnya Pakai apa TV Video Virtual Akhirnya dia mengucapkan Dan yang kedua juga Pembina-pembina kita sangat banyak Terus dari Pak Nunung Pak Haji Nunung Saifudi Beliau dulu Di Polair juga ya Terus di Sekarang di Direktiviter Di Mabes Polri Itu pembina kita juga Beliau juga semua Menaungi Iya Semua Perguruan Iya Tapi beliau Pembina kita Di TTKBI Juga Oke Luar biasa Kang Haji Kalau kita Di Lugas ini Harus betul-betul Apa adanya Jadi pertanyaan saya ini Saya Meminta Kang Haji Bisa menjawab Tiga pilar Aliran Pencah silat Yang dikenal Masyarakat luas Ini Iya kan Yaitu TTKDH Terumbu Dan Bandrong Pertanyaan kita TTKBI ini Boleh disampaikan Arahnya kemana Atau seperti apa Ini Kang Haji Tiga pilar itu Dia Merangkum Persilatan terbesar Jadi gini Biar masyarakat Jangan salah tanggap Iya Jangan salah tanggap Tiga pilar itu Asli Seperti Bandrong Itu jurus Aliran Terumbu juga sama Aliran Terumbu Kalau TTKDH Bukan Bukan silat Awal Itu wadah Alirannya Cimande Berarti yang Tiga pilar itu Cimande Bandrong Terumbu Jadi yang dimasukkan itu Nama wadahnya Sebetulnya TTKDH Atau TTKBI Tidak punya silat Tidak punya jurus Yang punya jurus Ada Cimande Itu wadah Jadi tetap Tiga pilar Yaitu Cimande Terumbu Dan Bandrong Kalau TTKBI Dan TTKDH Ada wadah Kalau Bandrong Langsung itu Begitu nama persilatannya Langsung dijadikan wadah Ataupun terumbu Artinya ada perbedaan Antara Bandrong Dan Terumbu Mereka itu Aliran silat Dan sekalian Buka wadah Kayak-kira gitu ya Oh luar biasa ini Luar biasa Mungkin ini yang Tim boleh menunjukkan dulu Foto Dan foto ini bisa di Berikan tanggapannya Baik Silahkan Brikjen Polnunung Sefudin SGK MM Apa nih Sosok Brikjen ini Di mata Kang Hadi Waduh Ini mah Luar biasa ini mah Termasuk Pejuang 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 Budaya Khususnya di pencak silat Beliau Beliau ya Luar biasa Pengorbanannya Pengorbanannya Bukan hanya kata-kata Pembuktian juga ya Pembuktian Baik perjuangan Nolong Melindungi semua Anggotanya Semua aliran Aliran semua Dia orangnya Apa Enggak pandang pilih Siapapun Diterima Beliau itu orang Sosok Sosok beliau itu Orang yang selalu Menolong dan membantu Selalu menyuput Apalagi di bidang budaya Bukan budaya pun Dia orangnya Pokoknya Udah lah Luar biasa Menurut saya Yang berikutnya Kami tadi Tadinya ada yang kami buat Tapi ketika kami sampai sini Berbeda lagi Konsep kami Yang ini Yang berikutnya Silahkan Apa tanggapan ini Apa itu boleh di Oh boleh Gak apa-apa Karena ini kan masih Nuansa Berikada Begini Saya rasa gak apa salah Gitu ya Jadi begini Kenapa Saya Harus Memilih beliau Semuanya pun Calon-calon Di kota serang ini Putra-putra terbaik Putra-putra terbaik Dan sahabat saya semua Pembina saya semua Gitu ya Karena memang Ini juga Termasuk kandidat Calon dari Gerindra ini Termasuk Pembina saya juga Siap Pembina juga Terus Pak Haji Nunung juga Sebagai ini Pembina juga Ya kan Kalau dia memang Pembina kita sudah lama Jadi Setelah dirembukan Di DPP Bahwa Semua Akan menukung Pembina Oke Artinya gini loh Kang Haji Kita dalam Podcast ini kan Memberikan pendapat Sosok Makanya tadi Bagaimana sosok Pak Budi dan Agis Kan kira-kira gitu Dan Pak Haji sudah menjawab Luar biasa Oke Yang berikutnya Pak Rohman Oke Bagaimana ditanggapan Dengan sosok ini Mungkin sudah pernah ketemu Sudah pernah Saya lihat juga Ada pihak penghargaan Diberikan kepada Organ sosok Oh gitu Pak Rohman Kepala BNN ya Iya Alhamdulillah Bileo juga Termasuk Pembina kita juga Di Tdkbi Bileo Sangat Suput Dan memang Ramah Pertama orangnya Selalu Selalu silaturahmi Dengan siapapun Dia Alhamdulillah Saya yang Melamar sendiri Karena memang Beliau juga Artinya Support Dan memang Sering silaturahmi Kedipi mendukung Maka Saya Ataupun beliau Sepakat untuk Menjadi Beliau sebagai Pembina Wow Luar biasa Di pembina Di Tdkbi Wow Luar biasa Biar nanti Kita sinergi Oke Jadi Kbi ini Sinergi Dengan pemerintah Negara Artinya selalu mendukung Karena kita murni Budaya Budaya Tidak ada politik Artinya Walaupun banyak Organisasi Organisasi yang Perihal terkait Tentang Penyalahgunaan Narkoba Apa segala Sosialisasi Tapi dalam posisi ini Budaya silat Mendukung Mendukung Negara Melalui BNN Kira-kira gitu ya Oke luar biasa Pesan di hari Kemerdekaan HUD RI yang 79 Dan edukasi Buat seluruh anggota Tdkbi Dimanapun berada Silahkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Haji Tobagus Arief Hidayat Selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Cimandi Tari Korot Karun Banten Bersa Tdkbi Menghimbau Dan menyarankan Agar tetap semangat Bersinergi Atau mendukung Program-program Pemerintah Untuk Kemajuan negara Keamanan negara Kesatuan negara NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang tercinta Ini Harus selalu mendukung Mendukung penuh Harga mati Harga mati Oh luar biasa Sahabat Bukan setiap Narasumber kita ini Pak Haji Tdkb Arief Hidayat Saya sebagai pribadi Sudah lama Mengenal beliau Ya Seperti tadi yang disampaikan Sebelum Mendirikan Tdkbi Adalah Di Tdkdh Dan nama beliau ini Sudah saya dengar Karena saya udah 20 tahun disini Mendengar nama beliau Ternyata Orangnya Seperti namanya Arief Dan Wah luar biasa Oke sahabat Lukas TV Kami telah memberikan Penghargaan kepada Narasumber kita Malam hari ini Dalam podcast Meledak Mengenal Lebih dekat Sosok Sosok Haji Tdkb Arief Hidayat Ketua umum Tdkbi Yang baru 1 tahun Kurang lebih Sudah Menjamur Wah Sudah menjamur Di beberapa Pengurus daerah Bahkan Di luar Daripada Provinsi Semoga Kedepannya Dimatang Lagi Hampir Di 37 provinsi Sudah ada ya Oke saya serahkan Kepada Pak Blankon Untuk intisan Sahabat Lukas TV Dimanapun Anda berada Sudah kita dengar Dan siwa Sama-sama Perbincangan Malam ini Dengan narasumber kita Semoga Semua menjadi Pencerahan Dan inspirasi Untuk kita semua Disini Pak Blankon Menangkap Beberapa Benang Merah Umur 7 tahun Sudah Menggeluti Dunia Persilatan Wadah Persilatan Bisa Berbeda-beda Namanya Namun Isinya Bisa Saja Sama Jurus-jurusnya Berdiri Kurang lebih Satu tahun Anggotanya Sudah meluas Keluar Pulau Jawa Dan terakhir Budaya Garis Miring Persilatan Punya Andil besar Dalam Kemerdekaan Indonesia Bangsa Yang besar Adalah Bangsa Yang selalu Pakai Jas Merah Garis Miring Jangan Lupa Sejarah Blankon Lugas TV Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Terima kasih.